...kasus pembunuhan berantai. Polisi menyebut peristiwa ini merupakan kasus pembunuhan berencana yang kini telah masuk dalam tahap penyidikan. Saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalang Kepercaya. Tauran pelajar di Kebumen, Jawa Tengah yang terekam kamera warga viral di media sosial. Dalam merekaman video, tampak seorang pelajar dikeroyok pelajar lain hingga menderita luka bacok pada bagian paha. Aksi viral lain terjadi di Makassar, seorang bocah duduk bersila menghadap ke samping di Bonceng, sepeda motor. Polisi pun turun tangan menelusuri aksi berbahaya ini. Video amatir memperlihatkan peristiwa tauran pelajar menggunakan celurit di desa Entang, Kebumen, Jawa Tengah. Peristiwa yang viral di media sosial ini terjadi pada Senin sore 16 Januari. Dalam video, tampak segerombolan pelajar mengroyok seorang pelajar lain yang masih menggunakan helm. Terdengar pelajar lain meminta aksi segera dihentikan. Korban menderita luka bacokan pada bagian pahannya. Pada Rabu, Polres Kebumen memeriksa sejumlah pelajar yang diduga terlibat. Mereka adalah siswa 3 SMK swasta di Kebumen. Dilemasi tempat kejadian. Jadi, kalau untuk informasi yang tiba-tiba tertemu itu tidak, tapi memang mereka sudah berjanjian dan diawali dari ribut-ribut di media sosial. Persoalannya apa? Tentang tantangan. Tentang tantangan? Ya, hanya tantang-tantangan saja. Dan akhirnya mereka menyepakati untuk pada hari itu mereka ketemu. Korban yang berusia 16 tahun adalah pelajar SMK Nawabakti Kebumen. Paca kejadian, korban menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Sudirman Kebumen. Aksi bocah duduk bersilah menghadap ke samping dengan tatapan yang kosong saat dibonceng sepeda motor oleh seorang perempuan ramai diperbincangkan di Jagat Maya setelah videonya menjadi viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran, aksi berbahaya ini dilakukan di dua lokasi. Di jalan Andi Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video ini pun membuat anggota Satu Lantas Polres Tabes Makassar turun tangan. Petugas menduga, video dibuat semata-mata untuk konten media sosial. Apalagi sepeda motor tersebut tanpa sengaja tidak dilengkapi plat nomor kendaraan. Konten itu sangat tidak boleh. Apalagi ini masalah energi. Cuma yang satu kendala dialami oleh satu lintus karena tidak ada plat nomor kendaraan tersebut. Aksi ini bisa ditindak sesuai dengan hukum, lantaran termasuk perbuatan melanggar aturan lalu lintas yang membahayakan, sekaligus melibatkan anak di bawah umur. Tim Liputan, CNN Indonesia Seorang anggota TNI terpaksa menjaminkan sepeda motornya demi mendatangkan alat berat untuk membantu mengevakuasi truk yang tidak kuat menanjak di Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, seorang sopir bus terjepit di kabin kedaraannya setelah terlibat tabrakan beruntun. Tuluhan warga dan pengguna jalan yang melintas bahu-membahu menarik truk yang tidak dapat melaju di Tanjakan Gunung Mangga, Jalan Oto Iskandar Binata, Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu Sore. Ujian yang terjadi sejak Rabu dini hari membuat truk yang akan menuju ke pelabuhan penyimpanan alat-alat pengeboran minyak lepas pantai di kecamatan Anggana ini kesulitan melaju. Ditambah sebagian ban juga gundul. Melihat antrean yang panjang, seorang anggota Babinsa merelakan kendaraan dinas roda 2-nya dijaminkan kepada pengusaha ekskavator agar bisa segera mengevakuasi truk. Truk akhirnya bisa dievakuasi setelah 15 jam. Di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta, tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi Ari Siswanto, sopir bus pariwisata yang terjepit di kabin kendaraan, usai terlibat kecelakaan beruntun di depan SPBU Armada pada Rabu Siang. Celakaan bermula saat sebuah minibus dari arah Magelang menuju ke Yogyakarta berhenti untuk memberikan jalan kepada mobil yang hendak menyeberang dari SPBU. Dua kendaraan di belakangnya juga turut berhenti. Tiba-tiba bus pariwisata syarat penumpang dari arah yang sama melaju dengan kecepatan tinggi hingga terjadi tabrakan. Sasakas Polresta Magelang menduga tabrakan terjadi lantaran sopir bus pariwisata kurang menjaga jarak aman. Sopir bus bisa dievakuasi setelah 1 jam dan dibawa ke RSUD Merah Kuti Magelang. Pengeniputan, CNN Indonesia.